selamat pagi selamat pagi berjumpa lagi dengan saya dokter hewan bagusaria kali ini saya bakal cerita tentang ayam ini kenapa ayam ini yuk kita flip dulu kameranya oke ayam ini ngalamin infeksi di bagian flip-flip mata atas nah coba kita lihat lukanya nah itu kelihatannya eh sorry come on nah itu di atas tepat di atas flip-flip mata atasnya itu di atasnya itu kita lihat tunggu lagi tunggu dulu sampai dia naik nah tepat di atas flip-flipnya itu kemarin ada benjolan benjolan itu ternyata di infeksi sama bakteri sehingga ada penumpukan seperti keju itu masa seperti keju di atas kelopak matanya itu di flip-flipnya dan itu berkantong sebenarnya ini ada video operasinya cuman setelah saya coba upload di takedown itu bahaya banget buat channel saya nanti takutnya niat saya mengedukasi malah hilang karena channelnya hilang nah ini saya lupa toreh bagian atasnya itu saya keluarin terus saya mau edukasi disini penggunaan antibiotik nah ini alatnya sederhana ini pisau ini sebenarnya bukan pisau bedah cuman saya gagang ini untuk kreasi apa namanya untuk berkreasi di bukan untuk bedah tapi matanya mata bedah pisau bedah terus ini gunting ada tiga jenis gunting yang ujungnya lancip ujungnya tumpul sama yang circle kayak gini terus pinset nah ini yang lebih penting kalau masalah untuk apa namanya operasi itu karena ketentuan dari youtube sendiri tidak bisa di upload jadi saya bakal cuman edukasi tentang ini aja penggunaan antibiotik spray antibiotik spray jadi habis saya operasi tadi supaya gak luat ya langsung saya bersihin dulu bersihin dulu pakai air sabun air sabunnya lukanya kita bersihin pakai air sabun dulu terus kita lapin sampai kering kemudian kita sempur pakai limoxin spray kemudian saya injeksi menggunakan limoxin LA ini udah agak lama agak pudar warna playflatnya ini ini eh ininya ini mengandung antibiotik ya ini jadi antibiotik semprot spray isinya oxitiricline HCL 25.0 miligram terus sama ada pewarnanya kalau gak salah dan blue dan blue apa warnanya yang penting gak boleh kena mata nyemprotnya ini gak boleh kena mata terus ini diinjeksi pakai limoxin LA ini long acting berarti diinjeksi sekali untuk cukup lama nah untuk injeksi ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang mengerti mungkin punya teman atau kenalan dokter hewan terdekat bisa disuruh untuk injeksi ini ya ini sekali injeksi untuk 48 jam 48 jam setelahnya dikasih obat minum untuk mengurangi radang itu aja konten saya kali ini gak terlalu panjang dan sorry tidak bisa jelas karena memang ketentuan dari youtube sendiri tidak diperkenankan untuk memperlihatkan tanda kutip kekerasan pada hewan nah ini sebenarnya kalau gak nah itu mengkak sebelah kepalanya jendol tapi sekarang sudah mendingan tadi jendol banget nanti kalau kita lihat dari depan itu sudah simetris kepalanya nah bagian atasnya sini saya sudah operasi operasi sudah saya keluarin terus saya sudah cek juga matanya pupil matanya masih bereaksi berarti tidak ada masalah ya itu aja yang saya bisa report hari ini saya bisa bagikan hari ini saya balik dulu kameranya untuk penutup oke sebelum saya tutup ini saya ada informasi tambahan bahwa kalau limoxin spray ini tidak hanya digunakan untuk tindakan operasi ini tidak terbatas seperti tindakan operasi saja tapi bisa juga digunakan untuk mengobati luka-luka yang sifatnya isidensial atau kejadiannya itu bukan karena sebab kita kalau dioperasikan sebab kita kalau di luar itu juga bisa kegores bekas dia mungkin bercanda dengan temannya bercanda dengan temannya sehingga dia terluka itu bisa diobatin pakai ini mungkin juga ada yang kemarin sempat share ke saya kalau dia kena apa namanya cacar ya cacar pada ayam ini juga sering ada cacar kayak nanah-nanah itu dijanggar di mukanya itu bisa dibersihkan dulu cacarnya kemudian di spray menggunakan limuxin spray ini dan penggunaan limuxin spray ini tidak terbatas hanya pada ayam tapi juga bisa pada hewan lain seperti mulai dari hewan pet animal yang biasa kita temukan seperti anjing kucing sampai hewan ternak seperti sapi babi kambing dan hewan-hewan lainnya tidak hanya terbatas pada ayam saja penggunaannya jadi bisa digunakan untuk semua jenis hewan ini itu setelah dioperasi aman kan ya ini saja konten saya kali ini semoga konten kali ini bermanfaat jangan lupa support channel saya dengan subscribe like dan share kalau memang konten-konten ini atau konten kali ini bermanfaat kalau mau lihat konten-konten tentang dunia ternak atau pengobatan ternak lainnya bisa dikepoin channel saya jangan lupa buat yang baru gabung di subscribe ya sampai jumpa di konten-konten berikutnya tetap sehat sahabat ternak Indonesia supaya kita tetap bisa berusaha supaya bisa sukses dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati